Horas, salam reformanda, masih ha-holongan. Otoktong ihu tonoku, Yesus si pangolua, Tung naso ta dikonoku, Hona paluwa hona. Siang sasude dosaku, Dohot siang ummi. Natotong habiarat, Alaparku sakit. 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 Shalom, renungan bagi kita pada hari ini. Selasa 12 September 2023, diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Topik bagi kita pada hari ini, Hendaklah kamu setia sampai mati. Saudara-saudara terkasih, jemaat di Smyrna dalam kitab Wahyu dianggap jemaat miskin oleh dunia, tetapi dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa jika mereka setia sampai mati, maka ia akan mengarunikan mahkota kehidupan. Setia terkasih, di kota Smyrna, sama seperti beberapa kota Yunani lainnya, sering diadakan pertandingan olahraga, dan para pemenang akan mendapat mahkota atau piala yang fana. Tetapi, kitab Wahyu memesan pemenang dalam Tuhan akan memperoleh mahkota yang tidak fana. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya, tetapi mahkota itu dikhususkan kepada orang yang percaya yang setia sampai mati. Pemahaman ini dapat kita bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus, di dalam pengajarannya bahwa dia mengilustrasikan kehidupan para murid Kristus di dunia ini sebagai pertandingan iman. Dalam surat Yakubus dikatakan bahwa mahkota kehidupan itu sudah dijanjikan. Setia terkasih, jemaat di Smyrna, yang tetap setia dalam kesusahan, disampaikan bahwa mereka akan menderita penganiayaan, akan tetapi mereka juga diminta supaya bertahan dalam penderitaan. Sebab Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan, asalkan mereka tetap setia walaupun dalam penganiayaan. Sehingga, kepada yang berhasil mempertahankan iman, ia jamin oleh Tuhan Yesus, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melahinkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5 Oleh karena itu, meskipun melalui berbagai penderitaan kehidupan bahkan krisis iman, Tetaplah setia, karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, bagi setiap orang yang percaya, yang bertahan, setia, dan yang melakukan pekerjaan krisis sampai akhir hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang kuberikan bagi kami pada pagi hari ini. Sertai kami, agar kami selalu setia kepada-Mu selama kami hidup. Amin. Di perdalanan Yesus di jolokku, Tolong ditangami manoguwa Nam di ngoluku hodo sombaoku Tungsona, mardalan rapona Ubo todo takkas panoguomu Diiring-iring hodo lakaki Saat roh di ujung dipardalatku Tunggu maaf Jolokku lapungi Si bakal ilu haporsya Sertai kami, e-mur Room Tunggu maaf Dalam kapungi Tunggu maaf Tunggu maaf Tunggu maaf Takbubu Tunggu maaf Tunggu maaf kakas panogu omu diiring kiri kodolakaki saat rodi ujung dipardalaku togu maaf Jonokku lapungi kubotodo takas panogu omu diiring kiri kodolakaki saat rodi ujung dipardalaku togu maaf Jonokku lapungi togu maaf Jonokku lapungi ayo kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus itulah yang menemani kita hari ini sampai selama-lamanya amin demikian renungan kita pagi ini selamat berkarya bagi Tuhan tetap semangat tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati